oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita pengecekan ya anakan kelinci di malam hari ya ini sangat penting dan harus sering dilakukan di usia-usia kelinci masuk usia 12 hari ke atas karena apa dia sudah mulai belajar melihat dia sudah mulai belajar keluar dari kotak poknya seperti itu ini 4 ekor ya 1 2 3 4 ini satu keluar ini harus kita perhatikan keamanannya salah satu dari alas kandangnya ini juga banyak kesalahan-kesalahan yang sering sekali teman-teman peternak pemula itu ceroboh dalam artian tidak memperhatikan alas kandang ketika anakan-anakan kelinci yang masih usia belajar jalan otomatis itu sangat sekali rawan apa rawan kejeglong atau rawan terkelincir seperti itu juga selain itu ya selain terkelincir hal-hal yang harus diperhatikan untuk teman-teman peternak pemula itu salah satunya adalah kaki bagian depan atau kaki bagian belakang itu megar megar dikarenakan alas kandangnya licin itu kadang-kadang kan intinya ada yang hanya pakai papan ya rata tidak ada selah-selah untuk kotoran turun itu juga pengaruh tidak sempurnya naik kaki depan atau belakang gitu jadi tidak mancat gitu kan dia sudah sangat aktif aktif bergerak lari-lari kemana-mana itu harus sering sekali kita cek seperti itu karena ini masih sangat rawan tidak tahu bagian-bagian mana yang berbahaya bagian-bagian mana yang aman untuk diinjak seperti itu jadi kita harus perhatikan betul-betul kebersihan kandangnya perhatikan betul-betul alas kandangnya agar si kecil ini bila mana keluar dari kotak peranak ini tetap aman tetap nyaman dan bisa bertumbuh sesuai yang kita harapkan seperti itu dan harusnya indukan ini sudah dikawinkan lagi tapi kenapa saya belum kawinkan karena kondisi ini memang masih dalam proses pemulihan dari skabis ya bulunya juga rontoknya kemarin lumayan parah jadi saya tidak kawinkan cepat-cepat ya intinya rumus itu atau keilman itu harus melihat juga dengan kondisi pelincinya melihat dengan enggak cuma dengan hitung-hitungan bisnis atau nilai uang tidak tapi harus melihat dan menilai kondisi indukannya seperti apa kalau indukannya benar-benar sehat benar-benar stabil tidak masalah seperti itu terus ini kemarin ada yang tanya rek pure ya harganya yang yang biasa-biasa atau cukup terjangkau ini ada satu pasang usia 3 bulan lebih ini masih tak apa tak jadikan satu karena emang keterpetasan kandang saya bisa dilihat sendiri kualitas bulu ya sangat padat dan sangat menarik gitu ya jadi untuk teman-teman yang berminat cari kelinci-kelinci rek jenis yang memiliki kualitas ya bisa langsung capri ini ada sepasang itu bisa dilihat dan dinilai sendiri bulunya sangat padat dan warnanya itu pun sangat cerah itu teman-teman ya kalau hanya sekedar rek kan tidak seperti ini dan kalau cari rek-rek yang murah pastinya tidak memiliki kualitas bulu yang seperti ini seperti itu ini lainnya masih pure cuma tidak pedigree seperti itu ya ini hanya ada satu pasang ini jantan hayla yang pudar itu setok-setok ke New Zealand tapi sudah ter poking insya Allah nanti besok pagi hari Sabtu pengiriman ke Jakarta sejumlah 10 dan 3 ekor seperti itu dengan tujuan 2 penerima itu teman-teman ya informasi pada kesempatan malam hari ini tetap semangat terus berproses dan terus belajar mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bisa menjadi wawasan dan keilman baru untuk teman-teman yang notabene masih pemula kritikan saran masih saya tunggu di kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati